Tapi kasus ini kemudian menjadi perhatian publik Banyak sekali publik yang menangkap kejanggalan Maksudnya masyarakat umum pun menangkap itu Kemudian Menko Polhukam, M.D. pun juga mengatakan ada kejanggalan dalam kasus ini Karena ada keterangan yang berbelit-belit misalnya Lalu pakar psikologi forensik sudah berbicara Ada Bang Reza Indragiri yang mengatakan sebenarnya dalam kasus itu tidak ada kegentingan Untuk menembak mati istilahnya begitu Karena ada rentang waktu panjang dilihat dari jumlah peluru Lalu ada keterangan ketua RT yang mengatakan tidak ada ambulans Tidak ada seperti tidak ada peristiwa apa-apa di sana Kemudian pertemuan kontras dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan Bagaimana Bang Jansot melihat ini? Iya saya kira ini semua berawal dari akibat penjelasan atau keterangan pers Yang dilakukan oleh Karopenum Mabes Mabes Polri yang mengumumkan peristiwa ini pada hari Senin Kemudian dilanjutkan dengan fakta pemberitaan Yang dimuat oleh media masa berdasarkan fakta-fakta itu Apa yang terjadi di rumah keluarga korban ya pada saat penyerahan mayat dan lain sebagaimana Kemudian juga ada penjelasan pers lagi oleh Karopenum yang isinya berubah dan ini dijadikan dasar oleh banyak pihak Yang mengakibatkan memunculkan spekulasi dan tanda tanya besar ya Dan juga tentu dari keluarga korban karena dia mengalami langsung membuat banyak Pertanyaan-pertanyaan yang tentu banyak orang menganalisisnya ini dengan melihat banyak Kejanggalan-kejanggalan Akan tetapi ini semua proses itu kejanggalan-kejanggalan dan pertanyaan-pertanyaan ini Semua awalnya diakibatkan oleh tindakan dari Mabes sendiri Yaitu Karopenum yang melakukan konferensi pers yang berubah-ubah Ditambah faktanya juga yang dialami oleh keluarga Yang diberitakan oleh fakta loh itu Bukan cuma sekedar pemberitaan opini Tapi fakta-fakta tentu ini menyebabkan banyak pertanyaan-pertanyaan Banyak pertanyaan-pertanyaan dan spekulasi begitu ya Karena itu menurut saya itu harus segera dihentikan Nah fakta dan spekulasi-spekulasi ini ternyata berguling Malah mengakibatkan krisis bukan hanya tanda tanya Krisis kepercayaan terhadap legitimasi dan kewibawaan institusi Mabes Polri Sebagai penegak hukum Itulah yang sekarang ini direspon oleh Kapolri dengan membentuk tim khusus begitu ya Karena itu saya mau mengatakan segera hentikan itu Jadi ini sendiri polisi sendiri sebenarnya yang bikin begini Kalau teman-teman media kan memberitakan itu sesuai dengan fakta-fakta yang dia temukan Karena itu makanya tadi saya kembali lagi ke penjelasan saya pertama Ini harus dikembalikan ke standar awalnya Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!